Halo Pokemon Go Indonesia, apa kabarnya? Baiklah, disini kita akan berbagi tips tentang menetaskan telur Pokemon dengan menggunakan kendaraan Bila menetaskan Pokemon itu biasanya menggunakan jalan kaki Seperti yang disarankan Pokemon Go Sebenarnya kita juga bisa menggunakan kendaraan Namun, dengan catatan, kendaraan yang kita naiki harus dengan speed di bawah 20 km per jam Agar dihitung sebagai berjalan kaki Nah, disini kita memiliki 3 telur yang telah masuk inkubator Di sudut kiri atas telah terlihat bahwa telur itu telah menampuh 4,2 km dari 5 km Nah, untuk menetaskannya kita harus berjalan sebanyak 5 km Namun, 5 km berjalan juga cukup panjang Jadi, saya menggunakan kendaraan namun dengan speed di bawah 20 km per jam Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara ini Untuk telur ini, golongan telur 5 km ini adalah Pokemon-Pokemon yang uncommon atau tidak biasa Pokemon-Pokemon ini mendekati Pokemon Rare Sementara Pokemon Rare berada pada telur yang 10 km Nah, kita berjalan, mungkin proses jalannya akan saya skip Langsung proses penetasan telurnya Nah, disini telur kita telah menetas Dan menjadi Voltorb Voltorb adalah Pokemon listrik Pokemon listrik yang nanti akan berubah menjadi Electabuzz Oke, cukup sekian Salam Jangan lupa share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!